Mengaku karena himpitan ekonomi, seorang janda lima anak asal Aceh nekat menjual sabu seberat 2 kg dengan nilai mencapai 5 miliar rupiah. Kepada polisi, Yus mengaku telah dua kali mengantar sabu ke Jambi dan Jakarta. Yus ditangkap bersama dua rekannya, M. Yasir dan Ahmad Junaidi. Ketiganya dibeku anggota Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi saat membawa sabu seberat 2 kg senilai 5 miliar rupiah di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Bungo. Juni CS menumpang bus menuju Jakarta. Sabu disimpan di dalam tas pakaian Yus, dikemas dalam dua bungkus besar. Sementara dua pelaku lain ditangkap di Kabupaten Mwaro Jambi. Menjadi kurir, Yus mendapat upah 15 juta rupiah. Upah diterima setelah sabu diterima oleh AJ yang saat ini masih diburu polisi. Dimana dua-duanya adalah merupakan satu jaringan dengan barang bukti yang bisa kita amankan dari pelaku sejumlah 2,5 kg. Barang bukti dari hasil pemeriksaan diperoleh dari pesisir Aceh untuk didiskusikan ke Jambi dan juga ke Jakarta. Akibat perbuatannya, Yus kini mendekam di ruangan tahanan Polda Jambi. Mereka terancam hukuman mati. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.